Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Abu Hanifah dan keturunan Rasulullah Dikisahkan suatu ketika Imam Abu Hanifah yang sedang mengajar melihat sosok pemuda yang tak lain adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir yang sedang memakai tongkat Segeralah Imam Abu Hanifah menyapa Wahai Imam Ja'far Kenapa engkau memakai tongkat sedangkan engkau masih muda Lalu Imam Ja'far As-Sadiq pun menjawab Dengan ramah dan penuh wibawa Wahai Abu Hanifah Ketahuilah ini adalah tongkat peninggalan kakekku Rasulullah SAW yang pernah baginda pakai Mendengar jawaban Imam Ja'far tersebut Bagaikan tersambar petir Spontan Imam Abu Hanifah memeluk dan mencium Dari ujung hingga ujung tongkat itu Lalu Imam Ja'far As-Sadiq bertanya Kenapa engkau lakukan itu Wahai Abu Hanifah Imam Abu Hanifah menjawab Aku melakukannya karena aku mencintai Datukmu Rasulullah SAW Imam Ja'far As-Sadiq Kembali berkata Wahai Nungan Jika itu yang kamu perbuat dengan sesuatu yang munfah Fasil terpisah Lalu bagaimana dengan yang multitasir atau bersambung Wahai Nungan Nama asli Imam Abu Hanifah Ingatlah bahwa di dalam darah dan dagingku ini Mengalir darah Rasulullah SAW Spontan Imam Abu Hanifah memeluk dengan erat Dan mencium penuh kecintaan dan pengabungan terhadap Imam Ja'far As-Sadiq Seraya berkata Sesungguhnya mencintai ahlul baik adalah Seperti mencintai Rasulullah SAW Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW Di sekeliling Kita ada sosok-sosok Di dalamnya yang ada Darah daging Rasulullah Mereka para Habib Mudah-mudahan Allah tidak menghalamkan Berkah Rasulullah SAW Dalam diri para Habib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh